Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Dia Remsasi dalam pelajaran ekonomi untuk kelas 12 Kemarin kita sudah belajar banyak mengenai buku besar sampai dengan membuat yang namanya neraca saldo Nah kemudian dalam siklus akutansi berikutnya kita sampai pada yang namanya ayat jurnal penyesuaiannya Nah secara teori apakah yang dinamakan ayat jurnal penyesuaian itu Jadi disini ayat jurnal penyesuaian sering dinamakan adjustment journal Adalah penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode Jadi disini yang paling penting adalah penyesuaian itu dilakukan pada akhir periode Nah jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode Jadi setelah kita membuat buku besar kemarin kita akan membuat yang namanya neraca saldo Nah itu yang dinamakan sebagai dasar dari membuat jurnal penyesuaian kemudian dilihat dari data penyesuaian di akhir periode Nah kita akan langsung masuk pada yang namanya contoh soal Supaya kalian bisa memahami dengan baik mengenai ayat jurnal penyesuaian itu sendiri Nah yang pertama terlebih dahulu kolomnya nanti seperti ini ya jurnal penyesuaian Lalu kita bisa tulis disini dengan tanggalnya ya Kemudian disini adalah kolom untuk keterangan Nanti disini adalah akun-akun Kemudian disini adalah debitnya dan disini adalah kreditnya ya Oke, nah kemudian disini biasanya ada ref ya Oke, nah sekarang masuk pada contoh soal Disini dalam bukunya Pak Ismawanto ya Ini di halaman yang ke-138 kita akan mencoba membuat ayat jurnal penyesuaian Yang pertama adalah data di bawah ini diambil dari pembukuan perusahaan jasa Patahilah Per 31 Desember 2014 ya Tadi kita ingat bahwa jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode Maka disini tanggalnya diberikan contoh Desember 2014 Nah perhatikan yang A terlebih dahulu ya anak-anak Ya ada transaksi ya Atau data penyesuaian yang harus kita kerjakan ya Jadi bentuk data penyesuaian seperti ini A sampai dengan G Yang pertama atau yang A Akun perlengkapan kantor menunjukkan saldo Rp750.000.000 Pada akhir Desember 2014 Dari jumlah tersebut telah terpakai sebesar Rp500.000.000 Oh sari tadi bukan Rp750.000.000 ya Tapi Rp750.000.000 ya Karena ini membacanya saya lewat kamera itu juga agak susah Nah sekarang untuk memasukkannya dalam jurnal seperti apa Ya kita akan orek-orek terlebih dahulu Ya caranya seperti ini Tadi ada yang namanya dari data itu Perlengkapan kantor Ya itu tadi jumlahnya adalah Rp750.000.000 Ya Rp750.000.000 saldonya Saya kali Rp1.000.000 Jadi nulisnya Rp750.000.000 saja ya Lalu kemudian pada akhir Desember 2014 Jumlah tersebut telah terpakai Ya saya tulis telah terpakai Ya telah terpakai sebesar Rp500.000.000 Berarti karena telah terpakai ini sifatnya nanti mengurangi Karena mengurangi ini nanti dinamakan beban Perlengkapan Sampai di sini bisa membayangkan ya Nah berarti nanti ya dari neraca saldo ada Rp750.000.000 Kemudian data penyesuaiannya telah terpakai Rp500.000.000 dikurangi Berarti otomatis sisanya berapa perlengkapan ini Sisanya adalah Rp250.000.000 Ini namanya sisa perlengkapan Atau dinamakan saldo perlengkapan Oke saldonya Rp250.000.000 Nah sekarang untuk masuk di jurnal penyesuaiannya seperti apa Untuk masuk di jurnal penyesuaiannya adalah seperti ini Tanggal ini tadi kita anggap yang A Untuk data penyesuaiannya tadi Tadi dari sini kita sudah menghitung bahwa ternyata ada Yang telah terpakai Rp500.000.000 Atau dianggap sebagai beban perlengkapan Maka muncul Di debit ini adalah beban perlengkapan Sebesar Rp500.000.000 di sebelah debit ini tadi Ini kali Rp1.000.000 ya Tadi saya nulisnya Kemudian Tadi kita melihat bahwa Perlengkapannya tadi berkurang Berkurang otomatis Harta yang berupa perlengkapan ini Berkurang Maka posisinya di dalam jurnal penyesuaian itu menjadi di sebelah kredit Jadi keterangannya Perlengkapan ini nanti Di sebelah kredit Maka tulisannya agak menjorok seperti ini Seperti yang sudah pernah saya jelaskan Kalau kredit menjorok Nah Rp500.000.000 tadi Dituliskan di sebelah kredit Caranya seperti itu Jadi jurnal penyesuaiannya Muncul beban perlengkapan di sebelah debit Dan perlengkapannya berkurang di sebelah kredit Rp500.000.000 Oke sampai disini Semoga paham Ya Terus Kemudian kita lihat lagi Yang nomor B Ya bunyinya adalah Bunga yang masih harus diterima Atas wesel tagi Sebesar Rp100.000.000 Ya Nah Jadi Ketika nanti menerima bunga Itu berarti kita menerima pendapatan Pendapatan itu Saldo normalnya nanti bertambah di sebelah kredit Tapi disini ada kata Masih harus diterima Berarti pengertiannya ini Sebenarnya Belum diterima Ya Belum diterima kas Maka Ini yang disebut sebagai Pi utang bunga Jadi sebenarnya Harusnya Sudah terima uang Ya Sebagai pendapatan bunga Tapi belum diterima Maka muncullah yang namanya Pi utang bunga Kita tuliskan disini B Ya Pi utang Ya Bunga Ya Yang harusnya diterima tadi Adalah Rp100.000 Kita tulis disini Rp100.000 Ya Oke Tadi Kreditnya apa Kan sebagai pendapatan bunga Maka disini tulis Pendapatan bunga Ya Nah Pendapatan ini Saldo normalnya Kalau bertambahkan di kredit Maka Rp100.000 Disini letakkan Di sebelah Kredit Jadi intinya Harusnya Menerima pendapatan bunga Ya Yang harus bertambah Rp100.000 Tetapi Karena belum diterima Maka menjadi Pi utang bunga Itu ya Begitu Selesai Kemudian Kita lihat Contoh lagi Juni Penyesuaian Untuk Yang C Ya Disini Datanya Adalah Seperti ini Ya Rekening Listrik Dan air Bulan Desember 2014 Yang Belum Dibayar Sebesar Rp75.000 Ya Karena Kali Rp1.000 Berarti Nanti Yang kita tulis Hanya Rp75.000 Saja Tiga angka Di belakang Tidak usah Kita tulis Nah Kemudian Perhatikanlah Itu ada kata Belum Dibayar Artinya Harusnya Kita bayar Listrik Tapi Karena Belum Dibayar Itu Menjadi Utang Kita punya Utang Namanya Utang Listrik Utang Air Nah Saldo normal Untuk utang Adalah Di sebelah Kredit Ya Utangnya Bertambah Di sebelah Kredit Maka Di sini Nanti Bunyinya Adalah Ya Ketika Beban Listrik Dan air Itu dibayar Harusnya menjadi Beban Ya Beban Listrik Ya Nih Tulisannya Beban Listrik Dan air Ya Oke Kemudian Kemudian Berarti Bertambahnya Adalah 75 Tadi Ya Kalau Sudah Dibayar Tapi Karena Belum Dibayar Ada kata Belum Dibayar Menjadi Utang Berarti Sisi Utangnya Itu Bertambah Namanya Utang Listrik Dan Air Ya Utang Ini Bertambahnya Adalah Di sebelah Kredit 75 Juga Oke Ya Seperti itu Oke Nah Biasanya kan Kadang-kadang Kalau membayar Beban Listrik Dan air Memakai Uang Kas Berarti Di sini Kasnya Berkurang Kas Berkurang Di kredit Tapi Inilah Yang namanya Data penyesuaian Tadi Ada kalimat Belum Dibayar Berarti Masih Merupakan Utang Maka Perlu Ditulis Di sebelah Sini Oke Gitu ya Mudah ya Nah Sekarang Kita akan Melihat Yang D Yang D Ini Kita mau Pakai Ore-orean Dulu Karena Kayaknya Agak Perlu Penjelasan Karena ini Bentuknya Cerita Oke Bunyinya Adalah Seperti ini Sewa Diterima Di muka Dalam Nerata Saldo Menunjukkan Kredit Sebesar 1200 Ya Sewa Tersebut Adalah Untuk Masa 1 Mei 2014 Sampai Dengan 1 Mei 2015 Ya Oke Jadi Nanti Bunyinya Seperti ini Ya Bagian Yang D Sewa Sewa Diterima Di muka Tadi Di kredit Ya Itu Adalah 1200 Oke Seperti ini Ya Nah Sewa Itu 1 Mei 2014 Ya 1 Mei 2014 Tapi ada Keterangan Sampai Dengan 1 Mei 2015 Artinya Angka 1200 Ini Sebenarnya Adalah Angka Untuk 1 Tahun Atau 12 Bulan Ya Maka Kalau kita Nanti Hitung Perbulannya Itu Berapa Berarti Di sini Ya 1200 Ini Ya Dibagi 12 Bulan Ya Dibagi 12 Bulan Berarti Perbulannya Adalah 100 Seperti ini Ya Oke Nah Sekarang Persoalannya Di bulan Desember Itu kan Ada penyesuaian Ya Anggap saja Di sini Stret Ya Desember 2014 Ada penyesuaian Berarti Yang sudah Menjadi Beban Itu Berapa Ya Seperti ini Berarti Dari bulan Mei Sampai Desember Ya Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 7 bulan Ya 7 Per Ya Ini 12 Kali 1 Juta 200 Atau 1200 Tadi Ya Tadi kan Kita sudah Menghitung Perbulannya Ini 100 Maka Berarti Di sini Yang terjadi Adalah Dari Bulan Mei Sampai Dengan Desember Ini Sebenarnya Yang Sudah Menjadi Benar-benar Sewa Ya Itu Adalah Hanya Sejumlah 700 Ya Tapi Ketika Mei-nya Ini Dihitung Berarti Disini Adalah 8 Per 12 Kali 1200 Ya Berarti Mei Sampai Dengan Desember 2014 Ini 8 Mei-nya Ikut Dihitung Berarti 8 Per 12 Kali 1200 Ketemunya Adalah 800 Oke Ketemunya Adalah 800 Seperti Ini Sehingga Nanti Ketika Masuk Dalam Jurnal Penyesuaian Kita Maksudnya Disini Adalah Tadi Yang Namanya Sewa Diterima Di Muka Kan Di Sebelah Kredit Maka Karena Sudah Menjadi Penghitungan Benar-benar Diterima Berarti Adalah 800 Yang Belum Kita Jadikan Sebagai Betul-betul Pendapatannya Sehingga Disini Munculnya Munculnya Adalah Sewa Diterima Di Muka Menjadi Sebelah Debet Angkanya Tadi 800 Ini Tadi 800 Kemudian Disini Menjadi Pendapatan Disini Menjadi Pendapatan Sewanya Sewanya Di Sebelah Kredit Karena Pendapatan Itu Saldo Normanya Kalau Bertambah Di Sebelah Kredit Juga 800 Seperti Ini Mudah Jadi Kita Menghitung Yang Benar-benar Sudah Diterima Maka Tadi Yang Posisinya Sewa Diterima Di Muka Kredit Maka Diubah Menjadi Di Sebelah Debet Yang Ini Di Sebelah Debet Yang Ini 800 Dan Ini Sebelah Debet Oke Itu Untuk Yang D Sekarang Kita Masuk Pada Yang E Ini Kita Beri Seperti Tadi Keterangan Tanggal Debet Dan Kredit Sekarang Kita Akan Lihat Dulu Untuk Yang E Ya E Itu Ada Kalimat Seperti Ini Asuransi Dibayar Di Muka Sebelum Junal Penyesuaian 900 Ribu Ya Pada Akhir Tahun 2014 Ternyata Yang Telah Menjadi Beban Sebesar 600 Ribu Jadi Ini Perlu Disesuaikan E Tadi Adalah Asuransi Dibayar Di Muka Ya Itu Berarti Sebelum Penyesuaian Artinya Yang Berada Di Neraca Saldo Ya Di Neraca Saldo Berarti Sebelum Penyesuaian Itu 900 Ya Tapi Pada Akhir Tahun 2014 Ternyata Menjadi Beban Yang Sudah Menjadi Beban Hanya 600 Ya Karena Sudah Terlihat Disini Menjadi Beban Maka Dinamakan Beban Asuransi Dibayar Di Muka Oh Bukan Sorry Beban Asuransi Karena Ini Sudah Menjadi Beban 600 Jadi Dibayar Di Mukanya Ini Sudah Tidak Kita Pakai Artinya Disini Angkanya Sudah Berkurang 600 Karena Sudah Benar-benar Menjadi Beban Sehingga Dari Hal Ini Kita Masuk Dalam Jurnal Penyesuaian Seperti Ini Kita Masuk Yang E Tadi Beban Asuransi Muncul Beban Asuransi Kita Ingat Kalau Beban Itu Muncul Bertambah Maka Letaknya Adalah Di Sebelah Debet Debet Angkanya 600 Berarti Tuliskan Di Sebelah Debet 600 Kemudian Kreditnya Apa Ini Tadi Mengurangi Asuransi Kita Ulangi Untuk Yang E Ini Tadi Jadi Beban Asuransinya Adalah Di Sebelah Debet 600 Kemudian Disini Asuransi Dibayar Di Muka Yang Semula Di Sebelah Debet Karena Sudah Benar Menjadi Beban Asuransi 600 Maka Otomatis Asuransi Dibayar Di Muka Ini Menjadi Berkurang Nah Karena Berkurang Asuransi Dibayar Di Muka Ini Diletakkan Di Sebelah Kredit 600 Oke Kemudian Kita Akan Masuk Di Soal Yang Berikutnya Soal Yang Berikutnya Bunyinya Adalah Seperti Ini Pi Utang Dagang Dan Raca Saldo 31 Desember Menunjukkan Sebesar 10 Juta Tapi Ini Karena Kelipatan 1000 Berarti Kita Anggap 10 000 Ditaksir Mungkin Tidak Tertageh Sebesar 100 Ribu Ini Nanti 100 Karena Ini Ditaksir Tidak Tertageh Berarti Ini Yang Namanya Menjadi Kerugian Pi Utang Atau Cadangan Kerugian Pi Utang Ya Nah Karena Rugi Ini Otomatis Sebenarnya Di sini Adalah Menjadi Beban Ya Karena Beban Bertambah Letaknya Nanti Di sebelah Debet Ya Beban Kerugian Utang Bertambah Jadi Nanti Kita Nulisnya Seperti Ini Ya Oke Berarti Di sini F Nomor Yang F Ya Kan Jadi Ditaksir Pi Utangnya Yang Tidak Tertageh Sebesar Adalah 100 Karena Tidak Tertageh Akibatnya Menjadi Beban Ya Rugi Kerugian Pi Utang Ya Ini Kerugian Pi Utang Sebesar 100 Karena Tadi Yang Ditaksir Tidak Tertageh Adalah 100 Ya Kemudian Kreditnya Nanti Bunyinya Apa Ya Tadi Sudah Dinamakan Di sini Adalah Cadangan Kerugian Pi Utang Ya Itu Di sebelah Kredit 100 Ya Seperti Ini Penulisannya Oke Mudah Ya Nah Kemudian Untuk Soal Yang G Ya Soal Yang G Ini Bunyinya Adalah Seperti Ini Ya Gedung Dengan Harga Perolehan Sebesar 50 Juta Berarti Nanti Kita Tulisnya 50 Ribu Saja Disusutkan Setiap Tahun 5% Dari Harga Perolehan Nah Berarti Sebelum Masuk Jurnal Penyesuaian Ini Di kolom Ini Ya Kita Buat Dulu Perhitungannya Ya Perhitungannya Adalah Seperti Ini Ya Kita Masuk Yang G Ya Bunyinya Adalah Gedung Tadi Ya Sebesar 50 Juta Karena Kali Seribu Saya tulis 50 Ribu Seperti Ini Saja Disusutkan Ya Tadi Penyusutannya Adalah 5% Dari Harga Perolehan 5% Dari Harga Perolehan Ya Harga Perolehan Berapa 50 Ini Sehingga Disini 50 Ya Ribu Ini Atau 50 Juta Ini Dikalikan 5% Ya Kalau Dihitung Berarti Ini Nanti Ketemunya Adalah Ya 2 Juta 500 Kalau Dalam Jutaan Tapi Karena Dalam Ribuan Kali Seribu Tiga Itu Dihapus Berarti Kita Ketemu Angka Ini 2500 Inilah Yang Dinamakan Beban Penyusutan Gedung Ya Beban Penyusutan Gedung Nah Karena Gedung Ini Adalah Aktifa Tetap Yang Pemakaiannya Lebih Dari Satu Tahun Itu Sudah Saya Jelaskan Dulu Ya Di Materi Yang Sebelumnya Di Awal Awal Mengenai Transaksi Ya Berarti Penyusutannya Ini Nanti Akan Terakumulasi Ya Yang Nanti Akan Diletakkan Di kredit Namanya Akumulasi Penyusutan Gedung Ya Sehingga Penulisan Umum Ini Nanti Bunyinya Adalah Ini Ya Beban Penyusutan Gedung Ya Adalah 2500 Ya Di sebelah Debet Dan Kreditnya Adalah Akumulasi Penyusutan Gedung Ya Di sebelah Kredit 2500 Nah Seperti ini Ya Nah Kemudian Kita akan Melihat Bahwa Ketemunya Nanti Kita jumlahkan Debet Kreditnya Juga Harus Sama Jadi Hari ini Saya sudah Selesai Menjelaskan Yang namanya Jurnal Penyesuaian Sehingga Tipsnya Bagi kalian Adalah Yang pertama Pahami Rasa Saldonya Dulu Yang kedua Baca Data Penyesuaian Dengan Teliti Cermati Setiap Kata Dan Kalimatnya Kemudian Kalian Membuat Kolom Jurnal Penyesuaian Yang Terdiri Dari Tanggal Kecerangan Deberan Kredit Kemudian Analisalah Dengan Baik Ya Sambil Membuat Perhitungan Seperti Ini Contoh Contoh Yang Tadi Baru Kalian Bisa Memasukkan Setiap Akun Dari Jurnal Penyesuaian Itu Kedalam Debet Dan Kredit Secara Benar Dan Tepat Oke Seperti itu Anak-anak Terima Kasih Semoga Materi Yang Sedikit Banyak Memang Butuh Perhatian Khususus Karena Menganalisa Dan Menghitung Kalian Tetap Bersemangat Untuk Mencoba Praktek Di rumah Sehingga Benar Benar Bisa Oke Demikian Yang Terkait Dengan Materinya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Karena Memang Ini Virtual Jadi Tidak Tata Pemkasara Langsung Banyak Keterbatasan Untuk Untuk Selebihnya Kalian Bisa Bertanya Kepada Saya Melalui Grup WA Atau Jabri WA Saya Untuk Penjelasan Lebih Lanjut Selamat Berlatih Selamat Belajar Tetap Semangat Dan Jangan Malas Untuk Membaca Buku Buku Atau Materi Yang Ada Di Sekitar Kalian Terkait Dengan Ekonomi Kelas 12 Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Pembelajaran Yang Berikutnya